Masalah Tissa Biani curhat dibanding-bandingkan dengan Fuji berbuntut panjang. Pasalnya Fuji menguak sakit hati lantaran Galaskai ikut terkena imbas. Tak menyangka masalah Tissa Biani dengan fans fanatik Fuji berdampak buruk. Melalui unggahan sahabat Fuji, violensia jian terungkap adik Fadli Faisal mengaku sakit hati. Lantaran mendapat hujatan yang menyinggung masalah kematian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kematian kakaknya itu membuat Fuji tidak terima dijadikan penyebab. Violensia tidak terima adik sahabatnya itu terus-terusan mendapat hujatan. Ia sengaja buka suara pasang badang untuk Fuji. Menurutnya dua tahun sudah cukup untuk diam. Kayaknya dua tahun ini cukup lihat anak kecil yang emang gak sempurna, ungkapnya. Banyak salahnya tai aku tahu pasti hatinya itu gak jahat, lanjutnya. Disakitin terus-terusan sama orang yang gak tahu perjuangan dia gimana, tambahnya. Sebelum itu, violensia mengungkap sakit hati yang dirasakan Fuji karena masalah hujatan. Pasalnya beredar komentar pedas, yang membuat Galaskai kena imbas hingga disumpahi. Say it loader sis, kan emang terkenal gara-gara kakaknya kecelakaan dan pas aja kakaknya punya anak, dan selamat. Coba kalau posisi kakaknya gak punya anak dan anaknya pun ikut meninggal kayaknya gak akan seheboh ini kayak ia ramenya pas. Awal-awal dan paling habis itu langsung dilupakan si Fuji, tulis komentar warganet. Komentar tersebut ditemukan Fuji di Twitter ketika masalah Tissa Biani menguak. Diungkap violensia, komentar di atas membuat sakit hati Fuji. Aku sakit banget BCA Twitter, curhat Fuji ke violensia. Bagi Fuji, komentar yang dilontarkan menyakiti hati ini dan menganggap jahat. Aku ngapain mereka sih kak? Aku salah apa? Aku kayaknya gak pernah ngapa-ngapain deh, ungkapnya. Sebagai sahabat, violensia lantas menenangkan Fuji yang terlanjur sakit hati. Ia meminta Fuji untuk bersabar atas masalah yang sedang terjadi. Ihlasin-ihlasin Fuji, alah itu adil. Udah gitu aja, kata violensia. Goodwell Sunya yang nulis gini di Twitter, masa gala disumpahin meninggal juga. Sakit hati, tandasnya. Masalah tersebut menjadi panjang bermula dari rasa jengkel Tissa Biani dengan netizen yang mengaku fans Fuji. Tissa Biani murka lantaran media sosialnya penuh dengan nama Fuji. Bahkan ia dibanding-bandingkan dengan Fuji dari gaya rambut hingga masalah karir. Lantas dari masalah tersebut Fuji mendapat hujatan balik hingga membuat galas kai kena imbas. Fuji meminta maaf ke Tissa Biani atas kelakuan penggemarnya yang sudah sangat keterlaluan. Fuji merasa tak enak hati dengan kekasih Dul Jailani itu. Diketahui fans Fuji terus menyerang Tissa hingga menyinggung keluarga yang telah tiada. Lantaran sudah muak dengan fans Fuji, Tissa pun menghubungi mantan kekasih Tarik Halilintar itu. Tissa menghubungi Fuji melalui DM Instagram. Ia awalnya meminta maaf karena harus memposting komentar penggemar dan menyebut nama Fuji. Sorry ya Fuji aku harus upload ini, kata Tissa. Fuji pun langsung meminta maaf ke Tissa atas kelakuan para fansnya yang sudah sangat mengganggu. Mantan Tarik itu mengaku sudah menegur penggemarnya untuk tak mengganggu artis lain. Namun Fuji juga tak bisa mengontrol semua para fans untuk menuruti kemauannya, Tissa I'm sorry ya yang lagi rame, aku udah sering ingetin mereka, tapi aku juga nggak bisa kontrol mereka, itu di luar kendali aku, jelasnya. Maaf banget jadi ganggu kamu, dan jadi banyak yang hate kamu gara-gara hal ini, sambungnya. Tissa Biani menyebut bahwa ulah fans tersebut bukan salah Fuji. Hanya saja dirinya menyayangkan sikap para fans Fuji yang justru menyakiti Fuji sendiri. Gak papa Fuji aku negerti kok, aku juga bukan salahin kamu jujur, makanya aku bold ini oknoknum itu, maafin aku ya kalau aku ada salah kata-kata, lanjut Tissa Biani. Tissa Biani pun berharap hubungannya dengan Fuji tak terganggu akibat ulah fans barbar itu. Moga-moga hubungan kita baik-baik aja ke depannya ya, dan gak keadu domba sama yang lain, ungkap Tissa Biani. Ya ngerti, maaf ya, IHP ini cepat padan ya dan netizen cepat adem-adem lagi, katanya. Tissa juga meminta izin ke Fuji untuk membagikan isi catanya dengan Fuji agar netizen mengetahui kalau hubungan keduanya baik-baik saja. Aku izin screenshot ya biar masalahnya cepat kelar, jelasnya.